Jika kamu penggemar film Payita Abdul Hamid II, pasti kamu tidak asing dengan tokoh yang bernama Fahim Effendi. Di dalam film ini, ia digambarkan sebagai mafia yang menguasai sisi gelap kota Istanbul. Namun, di sisi yang lain, ia digambarkan sebagai orang yang patuh dan loyal kepada Sultan Abdul Hamid II. Selain menjadi mata-mata, ia juga ditugaskan Sultan untuk menjaga keamanan jalanan ibu kota Turki Usmani. Ia juga bertugas untuk menjaga harga diri negara Turki Usmani, melawan para perampok, membela orang yang dizalimi, bapak dari orang yang tidak punya bapak, serta orang yang paling banyak mengumpulkan informasi rahasia para pembelot negara. Namun, yang menjadi pertanyaan besarnya, siapakah itu Fahim Pasha? Apakah tokoh ini benar-benar ada di dunia nyata pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II atau hanya tokoh fiksi belaka? Serta, bagaimanakah tokoh Fahim Pasha meninggal dunia di dunia nyata? Mari kita bahas bersama-sama tokoh yang satu ini. Dan sebelum kita memulai pembahasan tokoh yang satu ini, jangan lupa untuk membantu membangun kanal ini agar bisa lebih bermanfaat luas. Dengan cara klik like, subscribe, komentar, dan share kepada orang yang suka dengan video seperti ini. Fahim Pasha merupakan tokoh yang benar-benar ada di dunia nyata pada zaman pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Di dalam film Pajitah Abdul Hamid, ia dikenal juga dengan istilah Hafieh Fahim Pasha atau Fahim Pasha Sang Mata-Mata. Fahim Pasha sendiri dilahirkan pada tahun 1873. Ia merupakan anak dari Ismet Bey. Ismet Bey sendiri adalah teman bermain Sultan Abdul Hamid II ketika masih kanak-kanak. Di masa kecilnya, Fahim Pasha sudah sering bertemu dengan Sultan dan juga disukai oleh Sultan Abdul Hamid. Singkat cerita, Fahim Pasha setelah lulus dari sekolah militer waktu itu, ia kemudian menjadi asisten Sultan Abdul Hamid II dengan jabatan kapten senior. Seiring dengan berjalannya waktu dan keperjayaan Sultan kepadanya, Fahim Pasha kemudian diangkat oleh Sultan Abdul Hamid sebagai kepala mata-mata pemerintahan. Selain itu, ia juga diangkat sebagai Or General atau salah satu jabatan tinggi di ketentaraan dan juga mendapatkan berbagai macam medal di dadanya. Selama hidupnya, Fahim Pasha dikenal juga sebagai orang yang tidak pernah ikut peperangan. Akan tetapi, pada umurnya yang ke-25 tahun, ia mendapatkan gelar kehormatan sebagai seorang Pasha. Dan sebelum menginjak umurnya yang ke-30 tahun, ia mendapatkan gelar sebagai Ferik, yaitu gelar kehormatan untuk seorang tentara. Sebenarnya, banyak sekali sejarah yang menceritakan tentang hidup Fahim Pasha. Di dalam suatu sumber, ia dikatakan juga menyamar sebagai mafia yang menakuti para penjahat ibu kota. Dan digenal juga sebagai penagih pajak, serta merupakan pelindung para perempuan lemah di ibu kota Istanbul. Di sumber lain, ia juga merupakan orang yang mengatur para psikopat dan preman-preman di jalanan kota Istanbul. Baik dari kalangan orang Yahudi, Armenia, bahkan juga orang Arab yang hidup di sana. Selain itu, ia juga merupakan orang yang dikenal keras dalam mengumpulkan uang pajak untuk negara. Fahim Pasha memiliki pengaruh yang besar dalam dunia gelap di balik kota Istanbul. Tetapi, tidak bisa dipungkiri, di dalam suatu sumber lainnya, ia juga dikenal sebagai orang yang haus jabatan dan orang yang kasar. Bahkan, dalam suatu riwayat mengatakan, ketika ia melewati suatu jalan di Istanbul dengan kendaraannya, maka ia tidak akan segan-segan marah dan menghajar orang yang menghalangi jalan kendaraannya. Oleh karena itu juga, orang-orang pun juga takut untuk melaporkan perilakunya ini kepada Sultan Abdul Hamid II. Meskipun begitu, belum ada sumber yang benar-benar pasti siapa sebenarnya dan apa peran seorang Fahim Pasha di masyarakat Istanbul waktu itu. Namun, yang pasti, ia adalah anak dari sahabat Sultan Abdul Hamid II yang loyal kepadanya hingga akhir hayatnya. Di suatu saat, Fahim Pasha mendapati laporan bahwa ada penculikan terhadap seorang perempuan berdarah Jerman. Karena mengetahui ini, Duta Besar Jerman, Baron Marshal, mengutuk dengan keras kejadian ini. Agar relasi Turki-Usmani dan Kekaisaran Jerman tidak rusak, Sultan Abdul Hamid II kemudian memberi Fahim Pasha perintah khusus dan mengirimkannya dari Istanbul ke wilayah Yenisehir di Bursa pada bulan Februari tahun 1906. Di masa deklarasi konstitusi monarki kedua oleh Turki muda, Fahim Pasha merupakan orang yang juga melawan mereka. Di waktu yang sama, ia juga diberikan berbagai tugas dan jabatan untuk menghadapi masalah ini. Dan hal ini juga lah yang kemudian mendapat berbagai reaksi dari banyak pihak kepadanya, banyak yang tidak suka dan dendam kepadanya. Setelah deklarasi konstitusi monarki kedua negara Republik Turki, banyak sekali serangan demi serangan dari kelompok Turki muda yang ditunjukkan kepada Fahim Pasha dan kawan-kawannya. Keadaan waktu itu sedang kacau balau. Waktu itu, orang-orang sudah tahu kalau ia adalah seorang mata-mata terpercaya Sultan Abdul Hamid II. Dan pada tahun 1908 di kota Yenisehir, Bursa, ketika Fahim Pasha hendak melarikan diri meninggalkan kota Bursa, ia bertemu sekelompok orang yang tidak dikenal yang sudah menunggunya di perbatasan. Mereka pun datang mengeroyok Fahim Pasha dan membunuhnya dengan sangat ganas. Begitulah kisah hidup seorang mata-mata ibu kota Istanbul, Fahim Pasha yang loyal kepada Sultan Abdul Hamid II. Semoga kita bisa ambil hikmah dan manfaat dari perjalanan hidupnya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dukung terus admin membuat konten yang menarik dan bermanfaat dengan cara klik subscribe dan like video ini. Semoga harimu berbahagia dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.